Nah saudara mungkin bagi anda apakah sempat melihat malam tadi? Nah berbagai tradisi leluhur ini dilakukan warga di berbagai daerah saat gerhana bulan langka terjadi malam tadi. Mulai dari tradisi Gejok Lesung di Yogyakarta, tradisi Mapak Sabaga di Jawa Barat, dan tradisi Bulan Gering di Jawa Timur. Suara alu lesung membelah malam di desa Biji Harjo, kecamatan Karangmojo, Gunung Kidul, Yogyakarta. Mengiringi nyanyian-nyanyian yang terlontar dari mulut warga. Bagi masyarakat Gunung Kidul, Gejok Lesung adalah ritual yang harus dijalankan setiap kali gerhana terjadi. Ini dilakukan untuk mengusir raksakan, untuk mengusir raksasa yang memakan bulan dalam mitos yang berkembang saat gerhana bulan. Warga harus membuat riu suasana. Katanya simbah atau nenek moyang kita dimakan buto icu dulunya, lah karena ini mengadakan Gejok Lesung, itu untuk menolak buto icu yang memakan gerhanan bulan tadi. Mapak Samagaha atau Menyambut Gerhana. Ritual ini dilakukan turun-temurun oleh suku Sunda saat gerhana bulan total. Musik tradisional kecapi dan alat musik bambu mengiringi sinden melantunkan lagu-lagu buhun. Berbagai sesaji disiapkan, mulai dari kelapa muda hingga bunga aneka rupa, untuk mengingatkan manusia akan peristiwa alam dari sang pencipta. Kalau ada sesuatu memang alam, kejadian alam apapun, tetap kita sebagai manusia menghormati khususnya kepada ciptaan Tuhan. Warga desa Sumber Suko Kecamatan Deringu, Kabupaten Probolinggo, menyambut gerhana dengan tradisi bulan gering. Sesepuh desa memukul kentongan. Beberapa laki-laki menyusuri desa memukuli benda yang ditemuinya dengan sepotong kayu. Suara gaduh dibuat agar warga terbangun dan keluar. Kalau ada rezeki itu kan bisa kan, kalau ada bulan bernama itu. Jadi dibukul gitu. Kaum wanita merias diri menghadap ke bulan. Mereka mengusap wajah dan tubuh dengan asap kemenyan, agar kecantikan tak mudah pudar di telan usia. Tradisi juga berlaku untuk anak-anak balita dan remaja yang dibasuk dengan air kembang. Tim Liputan 6HC TV melaporkan.